Intro Halo semua, akhirnya balik lagi dan akhirnya gue juga bisa nyobain ya 4080 yang nanti 4090 mungkin akan menyusul yang tersendiri terutama yang non-FA nya Cuman ya ada disini GPU yang menurut gue lagi-lagi benar-benar konyol banget ya sebenarnya Dari ukurannya, ini gue gak tau ya kalian bisa ada konteks atau enggak dan buat memudahkan Ini 4080 ya, jadi gue kira 4080 itu bakalan lebih kecil daripada 4090 Tapi ternyata enggak, karena Nvidia tetap menggunakan yang sama Jadi lo bisa lihat kalau ukurannya sama persis dengan 4090 Jadi untuk cooling performance tentunya ya lebih baik di 4080 Walaupun gue gak bilang 4090 itu jelek ya Karena, aduh Jadi cooling performance nya pasti dengan yang Gue gak tau ya sebenarnya kenapa Nvidia itu tetap menggunakan yang sama untuk cooling nya dengan 4080 Mungkin, tapi harusnya juga gak lebih murah ya Mengingat ini banyak banget aluminium nya juga Jadi, gue gak tau kenapa mereka menggunakan yang sama Mungkin nanti Nvidia bisa menjelaskan kenapa mereka menggunakan yang sama untuk di FA nya Cuman ya, kalian bisa lihat kalau ini benar-benar bagong banget sama dengan 4090 Jadi, buat pembanding doang Ini Series X Ya, ini Series X Terus PS5 PS5 Jadi, emang Emang agak gila Dan perlu diingat juga ini adalah Founders Edition Jadi, nanti yang seri-seri untuk Board Partners Itu bakalan kayak gimana juga lebih gila lagi mungkin ya Terutama untuk panjangnya Terutama untuk 4090 yang nanti akan gue kasih laju ke perak kalian Itu jauh lebih panjang juga dibandingkan dengan yang FA nya Jadi, menurut gue Kalau ngomongin form factor Emang ini gila banget Kalau yang mau kalian adalah tipe orang yang kayak gue yang suka Ah! Sat-sat, tolong ambilin MOBO gue yang Aduh, sampe muncrat gue Gimana? MOBO gue yang itu Sat, yang ITX Yang kecil Gimana? Itu tuh di ujung Gigabyte 520 ya Nah Jadi, emm Ini adalah gambaran yang menurut gue paling konyol ya Jadi, kalau kita menggunakan Kalau kita menggunakan Ini lucu banget sih Kalau kita menggunakan ITX Ini yang akan kalian lihat ya Jadi Eh, kebalik wah Aduh Ya Jadi, kurang lebih seperti ini yang akan kalian lihat Kalau dibandingkan dengan motherboard ITX Jadi, emang bisa dibilang Dia yang numpang ke PGA nya Jadi, udah gak bisa dibilang ini sebagai motherboard lagi Jadi, seakan-akan ini yang jadi motherboard nya Ini yang numpang Jadi, sekonyol ini ya Untuk ukuran dan Untuk ukuran dan beratnya Jadi, emang bener-bener berat banget Gue nanti paling Ditulis kali ya disini ya Beratnya berapa totalnya Nanti saat Gue gak tau nih siapa yang edit Satya atau Winko Tapi nanti bakalan ditulisin Berat totalnya berapa 4080 dengan 4090 Harusnya gak beda jauh Atau mungkin sama ya Kalau dari yang gue pegang sih Harusnya sama Nah, jadi ini adalah 4080 yang gue bisa kasih kepada kalian Dan untuk AIB Board Belum ada yang kita pegang Dan gue disini juga menggunakan 7950X Dengan PSU nya itu Punyanya Gigabyte Yang udah menggunakan kabel 12VH Power Disini sih gue gak ada isu sama sekali Dua-duanya Untuk yang 4090 pun Dengan 4090 yang punya board partners Itu juga gak ada isu sama sekali Untuk meleleh dan segala macam Nah, jadi yang sekarang gue mau bahas adalah Masalah 4080 Terutama di masalah pricing nya Oke, kita semua pada tau Kalau 4080 dan 4090 Harganya itu bener-bener tinggi banget Buat gue pribadi Nanti kalian sih yang bisa menentukan Masalah performance nya itu seperti apa Nanti gue akan tunjukkan kepada kalian Tapi kalau masalah pricing nya Memang jauh banget Terutama kalau kita mengingat Waktu pertama seri 3080 Sebelum ya crypto dan segala macam itu Mulai merusak masalah harga Kita bisa ngeliat kalau sebenernya Harga itu reasonable banget 3080, 3070, 3070 Itu datang dengan harga 7 jutaan Jadi itu menurut gue bener-bener Masuk akal banget 7 juta yang bisa mengalahkan 2080 Ti Nah, sekarang kita tiba-tiba datang dengan 4080 Yang harganya di 20 jutaan Yang sebelumnya untuk 3080 itu di harga 12an Ya, itu harga yang bener-bener menurut gue wajar banget Terus 3090 di 15 sampai ke atas Ya, it's fine gitu loh Cuma pada saat lu ngeluarin harga yang mulai 20 sampai 30an Itu adalah harga yang menurut gue adalah harga-harga pada saat Miners itu pada gila Atau miners itu yang pada Apa yang ngeborong semua dan Harga yang kita beli itu adalah harga scalpers Nah, ini yang sekarang gue temukan Nah, walaupun misalnya kita ngomongin performa itu bener-bener tinggi Yang sekarang gue akan kasih lihat kepada kalian Nah, seperti yang disini kalian bisa lihat nih 4080, ya performanya seperti di Far Cry 6 misalnya Kalau di 1440 kita masih lihat di 126 Terus kalau kita loncat ke 4K Kita bisa lihat kalau performa itu di atas 60fps Ini kita perlu ingat adalah 4K untuk Far Cry 6 Nah, kalau kalian lihat misalnya 6900 XT Memang gue nggak tahu kenapa Tapi punyanya AMD di Far Cry 6 itu memang bener-bener tinggi Nah, untuk di 1080 Lagi-lagi untuk Valhalla Kalian juga bisa lihat di sini Performanya itu lagi 6900 XT Masih bener-bener kencang Dan bisa dibilang kalau memang performanya di sini itu Bener-bener ketat banget Jadi kalau kita naikin lagi ke 1440 Juga hasilnya akan sama Dan beda lagi di Watch Dogs Legion Yang ini tiga-tiganya game punya Ubisoft Dan bisa dibilang kalau performanya itu cukup Apa ya, aneh bisa dibilang ya Karena 6900 XT itu bener-bener kencang banget Nah, terus kita lanjut lagi Seperti yang kita lihat di semua game-game berikutnya Kalian bisa lihat di sini Kalau kalian kecepatan bisa kalian pause aja Jadi performanya itu masih bener-bener Bisa dibilang kalau 4080 ini adalah game Atau kartu game card yang bener-bener sesuai Untuk keperluan kalian main gaming di 4K Bahkan kalau kita lihat di 1080 Itu bener-bener gak worth it banget Karena bakalan jadi bottleneck besar di CPU-nya kalian Dan jadinya GPU-nya itu Mubazir Nah, jadi itu dari hasil benchmarknya yang kalian bisa lihat Nanti paling kalian bisa pause aja Karena sebenarnya gue agak bingung juga ya Untuk memberikan kepada kalian Mungkin ke depannya untuk VGA seperti high-end seperti ini Dan yang memang dikategorikan sebagai untuk 1440 sampai 4K gaming Itu mungkin akan kita bedakan Dan kita gak taruh lagi 1080 Karena menurut gue untuk kalian yang mengeluarkan budget sebesar ini Agak unreasonable untuk kalian itu menggunakan display yang di 1080 Bahkan menurut gue di 1440 aja Menurut gue udah cukup Mubazir Kecuali 1440, 144Hz Yang mungkin mayoritas dari kalian juga menggunakan disitu Tapi kalau berdasarkan data maupun market 1080 masih yang paling tinggi 1440 mulai masuk 4K pun masih dikit banget Tapi buat kalian yang menggunakan 4K dan mau menghajar sampai 120Hz Seperti ya apa yang gue gunakan 4080 mungkin akan menjadi salah satu option yang performance itu bener-bener bagus banget Cuma balik lagi masalah di harga Harga yang gue masih gak bisa terima Dan kalau kalian nanya ke gue apakah gue akan upgrade Gue udah upgrade Gue udah upgrade GPU gue di rumah yang daily use gue Yang gue 3080 Gue udah ganti Mungkin kalian mikir gue gantinya jadi ke 4080 Tapi enggak Gue gantinya itu ke 3090 Alasannya ada banyak sebenernya Salah satunya adalah gue butuh VRAM Jadi kalau misalnya kalian disini menggunakan 4080 Murni hanya untuk gaming That's good That's fine Bener-bener bagus banget Tapi kalian harus inget Ada 3090 punya Nvidia Yang masih banyak di pasaran sana Secondnya juga masih banyak banget Harga secondnya cuma 11 jutaan 11,2 kalian udah bisa Ada yang bekas mining bahkan Sikat aja Ambil bekas mining No issues Kalian buka Kalian ganti thermal padnya Kalian ganti Bahkan ada beberapa dari orang yang Ngejual ini malah Mereka udah ngantiin sendiri Thermal pad sama Apa Buah thermal paste nya Jadi Ya cukup banyak orang yang Punya mining rig itu Peduli dengan GPU nya mereka Jadi kalau kalian misalnya mau melihat Ini Dan sedangkan secondary market itu Masih besar banget Dari buangan orang-orang yang Kemarin Ya 2 tahun belakang itu mining Jadinya untuk ngelihat 4080 Berbeda banget Dari perspektif gua Yang dulu ngelihat 3080 Sebagai sesuatu gaming card Yang bener-bener menarik banget Dan kalau kalian Tujuannya adalah untuk Productivity juga Ya kenapa gak 3090 yang menggunakan 24 GB VRAM Lu bisa Lu bisa menggunakan Banyak banget hal Lu bisa menggunakan Solidworks Lu bisa menggunakan CAT Punyanya CAT apapun itu Terus lu bisa menggunakan Cinema 4D Lu bisa menggunakan 3D Max Terus menggunakan Materials-materials yang jauh lebih gede Terus banyak juga kalian yang Misalnya mau menggunakan Untuk machine learning Dan banyak yang bilang juga kemarin ke gua Agak lebay kalau Kenapa gak menggunakan Collab Ya buat gua pribadi Gua lebih prefer Gua bisa ngebangun sesuatu Yang offline Kalau bisa offline Gua prefer offline Kalau gua punya hardwarenya Gua mendingan pakai 3090 Dengan 24 GB VRAM nya Daripada gua misalnya Harus menggunakan Google Collab Yang Beberapa gak bisa kita pastikan Kita dapatnya apaan Jadi Itu yang menurut gua Menjadi nilai jual Dan agak Bikin Nvidia sendiri itu Agak sedikit pusing sebenernya Untuk penempatannya ini Dan harganya juga Ditambah lagi nanti Akan datang Punyanya AMD yang Gua gak tau ya Bulan kapan Jadi untuk pricingnya ini Menurut gua Nvidia Agak Kecelek ya Mungkin mereka mengharapkan Orang masih mau Membeli Dengan pricing yang seperti ini Di saat Udah selesai Covid Udah selesai Bukan selesai Covid Covid masih ada Tapi maksudnya Di zaman orang udah gak Banyak yang Scalping lagi Dan kita udah gak perlu Mengeluarkan duit Harga scalpers Dan apa yang Nvidia kasih Itu adalah harga scalpers Jadi buat gua pribadi Kalau kalian memang bener-bener Punya uangnya Dan kalian gak masalah Untuk mengeluarkan duit Dengan Ya harga VGA nya sendiri itu Bisa setara dengan Harga setupnya kalian Ya itu yang menurut gua Satu banding satu itu Yang menurut gua agak aneh Satu Satu part ini Equals dengan Satu PC Di luar VGA Jadi Itu yang harus jadi Pertimbangannya kalian Dan menurut gua Balik lagi Agak berat banget Gua untuk Merekomendasikan 40 80 Walaupun gua bener-bener suka Dengan performance nya Cuman dengan harga Yang mereka tawarkan Itu bener-bener sulit banget Untuk gua bisa bilang Lu harus beli ini bareng Karena menurut gua Tanggung banget Kalo lu bisa ngeluarin Uang untuk 4080 Lu mendingan beli 4090 sekalian Lu dapetin semua Yang punya di 4080 Dengan performa Yang jauh lebih tinggi Jauh lebih ngelompatin Dengan VRAM yang jauh lebih gede Yang bisa kalian gunakan Untuk jauh lebih banyak hal lagi Untuk kalo kalian mau ngerender Dan ya menggunakan VRAM nya itu Menurut gua 12, 16 Itu udah bener-bener ketinggalan banget Dan sekarang kita mulai ngeliat kayak Lion udah punya lebih gede Terus mereka udah bisa Produksi di 1000 pixels Dan kalo kalian misalnya Mau belajar ke arah sana Juga itu lebih berguna Terus kalo misalnya Kalian mau menggunakan Textures yang lebih gede Mau di Blender Mau di Cinema 4D Mau di 3D Max Mau menggunakan Maya Mau di Substance Painter Itu jauh lebih berguna Dengan menggunakan 24GB VRAM Itu semua adalah program-program Yang bisa menghasilkan uang Terhadap kesehariannya kalian Itu adalah suatu produk Yang jelas menghasilkan uang Untuk kalian Kalian bisa memproduksi lebih cepat Bisa ngerender lebih cepat Hasilnya duit lebih cepat Dan itu bisa kalian Dapetin modal balik Itu menurut gua It's fine Daripada kalian misalnya Mengeluarkan uang Untuk Quadro Series Atau A Series Ya mendingan 4080 Eh 4090 maksud gua Atau 3090 Ya balik lagi Gua bilang tadi Ujung-ujungnya Menurut gua Ini semua Kita bahas muter-muter Gua merekomendasikan itu 3090 buat kalian yang mau gaming Dan productivity Buat kalian yang masih nanya Kalo productivity Gak ada Gak ada lawan Nvidia is king Itu gak bisa didebatin Sampai detik ini Masih Nvidia as always king Untuk masalah productivity Mau itu buat di 3D Mau itu di machine learning Itu adalah yang kalian gunakan Dan itu juga alasan Kenapa gua di rumah Menggunakan 3090 Karena memang Itu yang paling masuk akal Jadi walaupun Ini adalah review 4080 Ujung-ujungnya Gua tetep merekomendasikan Walaupun tetep punya Nvidia Tapi gua merekomendasikan 3090 Buat lu yang bener-bener kaya banget Beli 40 Belilah 4090 Jadi Gua bener-bener gak ngerti Kenapa harga 4080 itu seperti ini Jadi gua harap Nvidia bisa menurunkan harganya Untuk menjadi jauh lebih reasonable Mungkin harganya bisa turun pada saat AMD Nanti udah merilis VGA nya mereka Yang dengan harga pukulannya itu Bener-bener Jauh Nah mungkin Gua harap 4090 ini turunin Biar gua bisa Menggunakan 4090 Untuk keperluan productivity gua Tapi ya untuk saat ini Sulit banget buat gua merekomendasikan 4080 Sorry banget Dan Gua prefer kalian Kalau misalnya Mempertimbangkan hal tersebut Dan masalah price performance ratio Itu mendingan balik ke 3090 Kalau masalah efisiensi Ini juga sangat-sangat baik Kalian bisa turunin undervolt sedikit aja Performanya itu turunnya dikit Tapi untuk wattage nya penggunaannya jauh turunnya mendrastis Jadi itu mungkin menjadi konten yang terpisah Tapi untuk saat ini Ini adalah VGA yang bener-bener bagus banget Performanya sangat-sangat baik Untuk keperluan gaming bener-bener bagus banget Harganya yang gua gak bisa bilang bagus Dan kalau gua bilang ini performance dan apa ya Price performance ratio nya itu bener-bener baik Itu gua bohong banget Dan baliknya disini gua sebisa mungkin Untuk selalu jujur Dan memberikan kepada kalian Apa yang paling masuk akal Untuk kalian bisa beli Ya 3090 menurut gua Yang paling masuk akal untuk kalian beli Sekian review dari gua See you guys next time Terima kasih